Intro Assalamualaikum Halo mams Halo semuanya Alhamdulillah Kembali lagi di channel tiara Sebelumnya aku ucapkan terima kasih Bagi kalian yang sudah klik dan nonton video aku Jadi bun hari ini Kegiatan aku adalah Belanja mingguan Yang pertama disini aku beli ayam dulu Satu kilonya ini cukup murah 25 ribu ya semalam aku beli Tapi tadi aku baru lewat lagi Kesana turun lagi ya bun 24 Nah ini karena 25 aku beli ya semalam Satu kilonya jadi aku belinya Satu kilo setengah ya Jadi satu kilo setengah Dikali 25 ribu Jadinya 37.500 Alhamdulillah ya bun Gimana bun kabarnya disana Semoga dalam keadaan saya selalu ya bun Bahagia selalu Lancar terus rezekinya Amin amin ya Allah Buat kalian yang baru mampir Yang baru datang Salam kenal ya bun Dari aku tiara Mama muda Anak tiga rapat-rapat di kota medan Semoga isi video aku bisa bermanfaat ya bun Menginspirasi bisa diambil yang baik dan buang yang buruk Oke setelah beli ayam ini aku lanjut ke warung ini ya Sebelah gang aku Karena mau belanja mingguan Jadinya aku nyetok untuk Seperampat ya Seperampat untuk bawang merah dan bawang putih Juga dua bonggol aja Untuk cabai merah disini aku gak tau entah kapan Turunnya ya Ini cabai merah di kota medan cukup mahal ya bun Dua puluh tiga ribu aja seperempat ya Dua puluh tiga ribu sampai dua puluh lima ribu Tapi disini tempat abang ini Dua puluh sembilan ribu ya Eh dua puluh sembilan ribu Dua puluh tiga ribu seperempatnya Jadi aku ambil dua ounce aja Kalau dua ounce aja kata abang ini tadi Sebelan belas ribu ya Jadi aku masih ada sisaan cabai merah di kulkas sedikit aja Jadi aku disini beli cabai merahnya dua ounce aja Dengan harga 19 ribu ya Lanjut disini aku pilih-pilih tomat Aku pilih yang agak-agak keras ya bun Biar gak gampang Ini busuk ya Kalau aku pilih yang agak lembek Nanti gampang banget busuknya Dan aku cari genjer Tapi udah abis Tinggalnya kangkung ya Yaudah lah kangkung aja Sebenarnya mau cari daun singkong juga Atau daun danubi Tapi udah abis juga Yaudah lah kayaknya besok aja beli daun singkongnya Untuk hari ini belinya kangkung aja Jadi ini adalah warung di sebelah gang aku ya bun Cukup lengkap Dia tidak hanya jualan ini sayur-sayuran Protein hewannya juga ada Ikan ayam seafood juga ada ya seafood Kemudian disini juga ada ikan teri Nah ini aku ambil aja ikan terinya ya Tinggal sisaan sedikit Ini aku ambil aja semuanya Nanti bisa dicampur dengan Sambal tempe Ataupun sambal ini ya Sambal ubi atau sambal keripik singkong Dan abang ini juga pokoknya lengkap Ada kebutuhan dapur ya bun Kayak grosir lah pokoknya abang ini Tapi ya gitu jauh ya bun Sebelah gang aku Kalau dekat udah enak banget aku mampir ya Enggak jauh ya sebenarnya tempat abang ini Jadi memang aku kalau kesini Ya sukanya gitu ya Sama abipati aja Biar lebih cepat naik motor Oke bun ini udah selesai Tinggal kita timbang Dan tinggal kita hitung Apa-apa aja Belanjaan aku kali ini ya Tapi disini aku kayaknya beli juga Untuk cabai rawit ya bun Cabai rawit hijau itu yang kecil ya Ini aku ambil aja 1 on 1 on itu cabai rawit kecil yang hijau itu Harganya Rp 5.000 Gimana bun cabai disana ya Harga cabai di kota bunda Harganya murah, mahal Atau masih standar ya Boleh komen di bawah ya bun ya Gimanapun harganya Semoga lancar terus ya Rezeki bunda sekeluarga disana ya Amin amin ya Allah Nah jadi kalau kesini Aku udah belanja bun Jangan lupa Jajanan anak ya Karena kan jajanan anak Juga disini ada ya Dan banyak sekali Banyak banget loh bukunya Kalau untuk jajanan anak ya Kalau abipatia Jangan lupa jajan japira Jangan belanjaan umi aja Katanya gitu ya Nah itu aku tadi belikan jajan ya bun Dan ini kita lagi ngitung Berapa belanjaan aku Dan aku minta izin ya bun Sama abang ini Karena ini perdana Aku nge-record warung abang ini Masuk youtube Bang aku izin ya bang Mau record ya untuk youtube aku Loh kakak punya youtube ya katanya Iya Oh kakak berarti udah gajian ya Iya Alhamdulillah bang Lumayan Bisa bantu suami Apa bang Apa nama channel youtube kakak Katanya Ah gak usah lah bang ya Jadi datang suami aku Ini bang namanya bang Searching aja ya Bang Syafiat Nama youtube aku Adik-adik aku tuh rajin banget Promosi channel youtube aku Cuman aku aja yang gak mau ya bun Promosi keluar Malu ya bun Gak tau rasanya malu Jadi aku selalu bilang Biar Allah aja yang melembutkan hati orang Mau klik dan nonton video aku Mau subscribe juga gitu ya Biar Allah aja yang melembutkan Jadi akhirnya abang itu searching lah ya bun Nama youtube aku dicari Jadi malu sama warung tetangga sebelah ya kan Agang sebelah Oke lah bun kita lewatin dulu Udah selesai disana Ini alhamdulillah tadi aku juga ada beli lupis Rp2.000 Dapat 3 Kemudian ini sarapannya suami aku Ada lontong pecel Rp5.000 ya Eh Rp6.000 ya Lontong pecelnya Rp6.000 Dan ini ada bakwan Gopek-gopek bun disini Masih murah ya Rp5.000-Rp5.000 Tapi kecil Dibeli Abi Patiha Rp2.000 Oke bun ini Untuk harinya aku sarapannya lupis aja Dari kemarin Kepengen lupis Jadi yaudah lah ya Sesekali lupis Sesekali lontong Tapi Kami di rumah Gak sering banget ya bun Kalau sarapan itu beli Kebanyakan memang Seringnya Bikin sendiri ya Sarapan Nasi goreng Ataupun Sop-sopan gitu aja Ini cuman sesekali Tapi ya Kalau untuk menyenangkan hati Gak apa-apa ya Sekarang di kota Medan bun Udah memasuki musim hujan Udah tiap hari hujan Tiap hari hujan pun Dia mendong gelap Bawaannya dingin Jadi makanya Aku sekarang kayaknya Pakai jaket terus Sebenarnya Aku gak pernah pakai jaket ya bun Kalau keluar-keluar Tapi aku sekarang Untuk menjaga kesehatan juga Aku pakai jaket ya Biar tetap Sehat lah Pokoknya nih Badan aku Aku gak mau sakit-sakitan lagi ya Karena memang Kalau aku sakit tuh Rasanya gak enak banget Lihat di rumah Berantakan Terus juga Aduh udahlah Pokoknya jaga-jaga lah bun Kesehatan ya Kalau udah memasuki hujan nih ya Apalagi mendung Pokoknya emaknya Gak boleh sakit lah ya Kalaupun sakit Pasti cuman sebentar aja Dan setelah sarapan Ini aku Mau ini bun Cek isi kulkas ini Wortel masih ada Kemudian juga Cabai ini masih ada ya Cabai merah kan Masih ada kan Cuman tinggal sedikit Nah ini juga ada daun bawang Ini kan aku gak ada food prep ya bun Ini aku cuman plastik-plastik aja Kalau untuk belanja harian kemarin Nah nyimpannya pakai plastik Karena Ya gitu ya Kalau udah belanja sehari Dua hari tuh Males banget Untuk food prep Pakai tempat Jadi pakai plastik aja Nah ini aku pindahkan dulu plastiknya Ke wadah food prep Semuanya ya Biar lebih rapi Karena kalau udah beli banyak kan Bagusan ditaruh di wadah food prep Seperti ini aja Dan akhirnya keranjang bawang aku Yang tadinya kosong Terisi kembali ya bun Bersamaan dengan Bawang merah Bawang putih Sebenarnya aku beli 3 susun Karena 1 susun lagi Tempatnya kentang ya bun Biasanya kan ada kentang ya Cuman untuk kalinya aku gak ada beli kentang Dan inilah dia bun Hasil belanjaan aku semuanya Dengan budget 100 ribu Nah untuk pertama Disini ada ayam Yang udah aku cuci bersih Pakai perasan jeruk nipis Tadi aku beli jeruk nipis 2 ya bun 1.500 Nah ini tomat Ada 4 biji Harganya 3.500 Kemudian ini wortel Sisaan dari kulkas Dan ini kangkung 1 ikat 2 ribu ya Untuk kangkung 1 ikat 2 ribu Selanjutnya disini ada Bawang putih 2 bonggol 3 ribu Bawang merah 1 per 4 7 ribu ya Ini bawang merah jawa Kecil-kecil Kemudian tadi aku beli daun shop aja 500 Daun bawang itu Sisaan dari kulkas Dan ini ikan terinya Sisaan dari kulkas ya bun Separuhnya Separuh lagi Beli di warung 6 ribu Makanya nampak banyak ya Dan ini juga ada Cabai merah 2 oz 2 oz tadi 19 ribu Cabai rawit hijau Tadi 1 oz 5 ribu Kemudian Ayam 1 kilo setengah 37 ribu 500 Jadi kalau ditambah dengan Lontong itu 6 ribu Gorengan itu 2 ribu Kemudian Lupis 2 ribu Jadi berapa ya bun Totalnya ya Jadi kalau aku totalin ya bun Harga sayuran Sama harga ini ya Beli sarapan tadi Semuanya itu Jadinya 95 ribu Ya bun Masih ada Sisaan 5 ribu Nanti aku Kepengen beli Daun singkong Sama santannya Nah ini Pokoknya Kayaknya Sekitar beberapa hari Ya bun Kalau untuk seminggu Paling bawang merah Bawang putih Cabai Kayaknya bisa lah ya bun Sampai seminggu Kalau untuk sayuran yang lain Kayaknya Cuma beberapa hari aja Alhamdulillah Besok Jadinya Kayaknya aku Tinggal beli telur aja Ya bun Untuk isi kulkas Bersama kawan-kawannya Ya Pokoknya Pokoknya sedikit Ataupun banyak Yang penting Bersyukur aja Setidaknya adalah Ya bun Stok makanan di kulkas Jadi kita tinggal Masak aja di dapur Gak perlu Kuar-kuar lagi ya Nah ini Untuk sayuran Gak ada Aku cuci bersih ya bun Ketika masak Barulah disitu Aku cuci bersih Dan untuk Ayam Protein hewani Aku cuci bersih Dipakai perasan jeruk nipis Ya Atau pakai cuka Juga boleh Kalau untuk ayam Disini aku Penyimpanannya Letak di freezer aja Ya bun Dan untuk sayuran Aku letak di bawah aja Nah tapi disini Ayamnya kan Tiga Ini ya bun Tiga wadah Satu wadahnya Aku simpan di bawah aja Karena mau masak Untuk makan siang Ini pokoknya Aku simpan Kedalam kulkas Di bawah ya Bagian sayuran Untuk kali ini Memang aku senang sekali Kalau menata kulkas Ya Nah jadi Kayaknya sampai disini dulu ya bun Video aku Semoga bermanfaat Ambil yang baik Dan buang yang buruk ya bun Aku mohon maaf banget Kalau anda salah kata Di video kali ini Insyaallah Kita jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati